Halo Cez, selamat siang semua. Hari ini saya masih ada di, sudah tiba di Polman. Rencana kita mau ke resepsi pernikahan dari sepupu saya. Tapi sebelumnya saya mau ketemu dulu teman-teman fraksi demokrat DPRD Kamupaten Polman. Ayo kita ikuti dan kita jalan-jalan lihat bagaimana DPRD Polman dan kita diskusi apa yang kita bisa diskusikan bersama. Makasih. Kita ada di ruangan fraksi demokrat DPRD Kamupaten Polman. Dan situasinya seperti ini. Ada meja rapat. Ada semua meja-meja rapat. Dan itu guys ada foto-foto semua anggota fraksi. Foto-foto semua anggota fraksi dan ada logo demokrat diatasnya. Oke? Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di DPRD Polman. Saya bersama dengan Pak Muin. Halo Pak Muin. Beliau adalah anggota DPRD Polman. Ketua fraksi DPRD Polman. Sudah tiga priode Pak ya. Alhamdulillah. Pak, ini kita mau kasih inspirasi dulu untuk generasi muda ini. Iya. Apa tips-triksnya ini Pak? Kita bisa sampai tiga priode. Tadi saya sudah katakan melihara saya Pak Sisi. Melihara konstituen kita. Rajin ke DAPIL. Turun ke DAPIL. Ketika ada kebutuhan yang kita bisa bantu. Kita bantu. Kesimpulannya, jangan lupa daratan lah. Jangan lupa daratan. Kalau sudah dapat kursi empuk di sini, jangan sekali-sekali ke Basis. Iya, iya, iya. Apalagi kita ada pro-horan juga. Kalau di DPRD tidak terlalu penting, tak usah ke DPRD. Kantor, usah masuk kantor. Iya, iya, iya. Iya. Masuk-masuk lah di banyak rakyat. Iya. Alhamdulillah itu di cat-cat-nya saya. Iya, iya, cat-cat-nya. Ini adalah salah satu politisi yang bisa kita jadikan inspirasi sama-sama untuk kaulah muda. Bahwa kalau mau menjadi politisi sukses, khususnya untuk menjadi wakil rakyat, jangan lupa daratan. Iya. Karena kita dipilih oleh rakyat, jadi tentu harus banyak berbincang dengan rakyat. Dari ke untuk rakyat. Dari ke untuk rakyat. Semua ya. Itu saya, teman-teman, sharing saya hari ini. Nanti terlalu banyak kamu lebih jago berpolitik daripada saya itu buat teman-teman semua. Mantap. Terima kasih.